Latihan integral tak tentu Latihan integral tak tentu Tentukan hasil integral tak tentu berikut ini Misalnya nomor 1 Integral dari 6x pangkat 5dx Seingat ya rumusnya ya Berarti 6 per 5 plus 1 X pangkat 5 plus 1 plus C Berarti 6 per 6x pangkat 6 plus C Bisa disederhanakan Jadi x pangkat 6 plus C Untuk nomor 2 Misalnya soalnya Dijabarkan terlebih dahulu Berarti X kali X X pangkat 2 X kali negatif 2 Negatif 2 X 5 kali X plus 5 X 5 kali negatif 2 Negatif 10 Sederhanakan Ini karena masih ada yang sejenis Min 2 X tambah 5 X Plus 3 X Min 10 D X Baru diintegralkan Baru diintegralkan Jadi 1 per 2 Tambah 1 3 N nya tambah 1 3 Plus 3 per 1 Tambah 1 2 X 1 tambah 1 2 Min 10 X Plus C Nomor 3 Nomor 3 Integral dari X plus 1 Kali X Min 3 Dibagi Akar X Ada soal seperti ini Berarti Dijabarkan terlebih dahulu X X kali X X kuadrat X kali min 3 Min 3 X 1 kali X Plus X 1 kali min 3 Min 3 Akar X Akar X Sama saja X pangkat setengah Kalau posisinya jadi atas Jadi X Min Setengah Ternyata ini sejenis Sederhanakan terlebih dahulu Berarti X Kuadrat Min 3 X Tambah X Min 2 X Min 3 Dikalikan terlebih dahulu X kuadrat Kali X Min setengah Berarti X pangkat 3 Per 2 Min 2 X Kali X Min Setengah Tidak ada apa-apa Sama saja Pangkat Setengah Berarti Min 2 Pangkat Setengah Min 3 Kali X Min setengah Berarti Min 3 X Min setengah Oke Poses integral Integral dari X Pangkat 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 3 per 2 Berarti 1 per 3 per 2 Plus 1 X Pangkat 3 per 2 Plus 1 Min Min 2 Ini setengah Tambah 1 X 1 X Setengah Tambah 1 Min 3 Kali 1 Per Min setengah Tambah 1 Kali X Pangkat Min setengah Tambah 1 3 per 2 Tambah 1 5 per 2 Berarti Berarti 1 per 5 per 2 X Ini 3 per 2 Tambah 1 5 per 2 Min Ini 2 per 3 per 2 X Setengah Tambah 1 3 per 2 Min 3 3 Sini 1 per Min setengah Tambah 1 Setengah Kali X Pangkat Setengah Plus D 1 per 5 Per 2 Berarti 2 per 5 X Pangkat 5 Per 2 Min 4 Per 3 X 3 Per 2 Min 6 X Pangkat Setengah Plus C Nomor 4 Integral 6 X Kuadrat Dikurangi 1 per X Pangkat 3 Ditambah 3 D Kita Ataskan Semua Berarti 6 X Kuadrat Min Diataskan Jadi Pangkat Negatif 3 Plus 3 D X Baru Diintegralkan Berarti 6 per N plus 1 Berarti 3 X 2 Tambah 1 3 Min Jadi 1 per Min 3 Tambah 1 Negatif 2 X Pangkat Negatif 3 Tambah 1 Negatif 2 Plus 3 X Plus C 6 Bagi 3 2 X Pangkat 3 Negatif Kali Negatif Positif Jadi 1 Per 2 X Pangkat Negatif 2 Plus 3 X Plus C Nomor 5 Integral Sin 6 X D X Ini berarti Ini sebagai AX Ingat ya rumusnya Sin AX DX Berarti Negatif 1 Per A Cos AX Plus C Berarti Ini sebagai A 6 Negatif 1 Per 6 Cos 6 X Plus C Untuk Nomor 6 Integral Cos 3 X Negatif 2 DX Pasti ingat ya Aturan Dasar Integral Tak Tentu Ini Bentuk AE Plus B Berarti Rumusnya 1 Per A Cos AE Plus B Plus C Berarti 3 Sebagai A 1 Per 3 Cos 3 X Negatif 2 Plus C Contoh Nomor 7 Integral Negatif 9 Sin Negatif 3X Plus 2 DX Dikalikan Dengan Konstanta Berarti Negatif 9 Ak Dan Ini AE Plus B Integral Dari Sin Min Cos Berarti Negatif 1 Per A Cos Negatif 3X Plus 2 Plus C Negatif Negatif Kali Negatif 1 Per Negatif 3 Cos Negatif 3 Plus 2 Plus C Negatif Negatif Positif Negatif 9 Bagi 3 Negatif 3 Cos Negatif 3 Plus 2 Plus C Sorry Ini A nya Langsung 3 Nomor 8 Integral Dari 4 Tangan 2 Per 3 X Dikali Sekan 2 Per 3 Dik Masih Ingat Ya Aturan Dasar Integral Tak Tentu Ini Konstanta Ini Tan Sebagai A X Berarti Lemusnya 4 Kali 1 Per A A nya Adalah 2 Per 2 3 Second A X Plus C 4 Kali Ini Jadi 3 Per 2 Second 2 Per 3 E Plus C Sederhana Kan Jadi Ini 2 6 Second 2 Per 3 E Plus C Contoh Nomor 9 Jika Second Second E Kali Tan E Dikurangi 5 Sin E D E Second E Tan E Itu Artinya Sama Dengan Tan Kali Second Karena Perkalian Mempunyai Sifat Komutatif Berarti Integral Second E Dikalitan E Itu Second E Plus C 1 Dikurangi Yang Ini Berarti 5 Integral Sin E Main Cos Berarti Main Cos E Plus C 2 Second E Negatif 5 Kali Negatif Cos E Berarti Plus 5 Cos E C1 Tambah C2 C Nomor 10 Integral Dari Sin E Ditambah 3 Cos E D E Artinya Ini Integral Sin E D E Ditambah Integral 3 Cos E D E Integral Dari Sin E Berarti Negatif Cos E C Nanti Ya Integral 3 Cos E Berarti 3 Sin E Sin C Plus C Live S S S S S S Terima kasih.